Intro Hai hai artist lovers selamat datang kembali di channel ini Semoga hari-hari kalian luar biasa dan sehat selalu ya Bersama kami akan disuguhkan info terbaru dan teraktual Seputar artis Indonesia dan mancanegara Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Siti Fauzia atau Butejo di film pendek berjudul Tilik Ramai Menjadi Perbincangan Warganet Sosok yang selalu nyinyir dan biang gosip ini memang sangat sukses bikin penonton menjadi geregetan Bahkan berbagai cuplikan video yang perlihatkan adegan Butejo tersebar di berbagai media sosial Film pendek yang diposting tanggal 17 Agustus di Youtube Tilik meraup sekitar 20 juta penonton Karakter kuat Butejo sukses mencuri perhatian warganet Bahkan akun media sosial Siti Fauzia ramai dicari netizen Kena penasaran dan gemas dengan peran yang dilakoninya di film dengan latar belakang pedesaan di Jogja Berikut fakta-fakta menarik Siti Fauzia atau Butejo yang kami kutip dari berbagai sumber Sebelum lanjut, kami ingatkan untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Fakta menarik yang pertama, nangis berhari-hari Di balik kebahagiaan sukses film yang diperankannya, Siti Fauzia mengaku sedih dengan beberapa komentar netizen Ia mengaku sakit hati karena ucapan netizen tentang dirinya dan film Tilik Meski banyak dipuji dan disukai, tidak sedikit yang mengkritik film tersebut dengan bahasa yang kasar Selain itu, kritikan bagi film Tilik yang disebut tidak mendidik dan menunjukkan stereotip yang buruk mengenai perempuan di desa Naskah ini terinspirasi dari gosipan emak-emak sambil belanja sayur Sudah jadi kebiasaan umum saat belanja, ibu-ibu begitu semangat bertukar informasi dan bergosip sambil berbelanja Kebiasaan lucu ini ditangkap dan dijadikan naskah oleh Sumartono, penulis naskah film ini dengan baik dan mampu menarik perhatian netizen Siti Fauzia awalnya tidak memerankan Butejo Dalam beberapa kesempatan, Ozzy menceritakan awalnya dia berperan sebagai tri Namun detik-detik akhir, sutradara merasa karakter Butejo lebih cocok diperankan Ozzy Alasannya, acting saya lebih masuk, kata Ozzy Yang kedua, berimprovisasi Tidak semua dialog dalam film Tilik ada di dalam naskah Hal ini terlihat dalam adegan dialog Wanita 31 tahun itu mengatakan beberapa dialog di film Tilik adalah improvisasinya Antara lain dialog Gati Wong Kimbo Yosin Solutif atau Jadi Orang Itu Harus Solutif Selain itu ada beberapa dialog hasil improvisasinya Yang artinya saya adukan saudara saya bagaimana Sama-sama polisi bintangnya berjajar lima Ungkap dia Fakta yang ketiga Pernah terlibat projek film nasional Ternyata, sosok Butejo atau Ozzy bukan orang baru dalam dunia acting Dia juga pernah terlibat dalam kancah perfilman nasional Yang dibesut oleh sutradara kawakan Di antaranya bumi manusia, talak tiga, dan mencari hilat Dan fakta yang terakhir Tak lulus kuliah karena fokus berakting Kecintaannya terhadap dunia acting memaksa dia harus memilih antara cari ilmu dan acting Dirinya meminta izin pada orang tuanya untuk tak meneruskan kuliah dan fokus berakting Ia mendapatkan beasiswa workshop keaktoran dari teaternya Itulah beberapa fakta menarik dari pemeran Butejo Semoga menghibur